Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semua pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari tentang pelajaran akidah akhlak kelas 6 Yang akan membahas tentang materi kalimatut tayibah Pada kelas 4 dan 5 kita telah membahas dan mempelajari tentang kalimatut tayibah pula Yang maknanya bahwa kalimatut tayibah adalah kalimat atau ungkapan yang baik kita ucapkan Nah, di kelas 6 ini kita juga akan membahas kembali tentang kalimatut tayibah Bahwa kalimatut tayibah bukan hanya ungkapan yang baik kita ucapkan Kalimatut tayibah juga memiliki arti zikir kepada Allah SWT Artinya, saat orang yang senantiasa sering menuturkan kalimatut tayibah Dia telah zikir atau mengingat atau subhanahu wa ta'ala Allah telah memberikan amsal atau perumpamaan kalimatut tayibah Bagaikan pohon yang baik Pohon yang baik adalah pohon yang senantiasa disenangi dan disukai oleh setiap orang Bahkan, pohon yang baik senantiasa diharap-harapkan oleh setiap orang Apa maksud dari pohon yang baik? Pohon yang baik adalah pohon yang senantiasa mendatangkan manfaat Sebagaimana Allah juga memberikan amsal bahwa pohon yang baik adalah pohon yang akarnya kuat menancap ke bumi Kemudian menghasilkan ranting yang menjulang ke langit Serta akan senantiasa menghasilkan buah yang baik pula pada setiap musim dengan seizin Allah SWT Secara ilmiah dapat kita pahami bahwa kalimatut tayibah ataupun pohon yang baik akan senantiasa mendatangkan manfaat pada setiap posisinya Sehingga digambarkan menjadi tiga unsur Pertama, unsur akar yang menancap bumi dengan kuat Sehingga akan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Seperti tumbang ataupun bahkan terjadinya tanah dongsur Dan dapat mendatangkan manfaat pula untuk menampung air Sehingga mencegah terjadinya banjir bandang Atau banjir yang tidak kita inginkan Lanting yang baik yang menjulang ke langit Tentu akan menghasilkan rimbunan yang indah pula Sehingga akan mendatangkan manfaat diantaranya bisa sebagai tempat untuk berteduh Kemudian akan menghasilkan buah pada musimnya Nah, buah tentu akan mendatangkan manfaat pula Bagi setiap orang yang menginginkan manfaat dari buah tersebut Oleh karena itu, kalimat ut-tayibah memiliki makna Bahwa akan senantiasa mendatangkan manfaat Bagi siapa saja yang mau menerapkan kalimat ut-tayibah tersebut Di dalam dirinya dan menancapkan kuat-kuat di dalam hatinya Kalimat ut-tayibah itu sangat banyak macamnya Salah satu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini Adalah kalimat ut-tayibah istighfar Kapan sebaiknya kalimat ut-tayibah istighfar kita baca Kita ucapkan dan kita gunakan Dan pada saat posisi bagaimana dan kejadian apa Kalimat ut-tayibah istighfar tersebut kita pakai Tentu kalimat ut-tayibah memiliki tempat dan posisinya masing-masing Sehingga kita tidak salah menempatkan sesuatu pada tempatnya Untuk memahami kalimat ut-tayibah lebih jelas lagi Mari kita masuk kepada materi kalimat ut-tayibah istighfar berikut ini Astagfirullah adalah kalimat ut-tayibah istighfar Yang biasanya sering dipergunakan dan kita dengar Saat orang selesai melaksanakan ibadah sholat Atau di saat orang sedang melaksanakan zikir bersama Atau zikir sendiri-sendiri Bermakna bahwa kalimat ut-tayibah istighfar Itu dipergunakan untuk zikir Mengingat kepada Allah SWT Karena kalimat ut-tayibah istighfar Memiliki makna permohonan ampunan Atau permohonan maaf kepada Allah SWT Yang menandakan bahwa Orang tersebut sedang memohon kepada Allah Agar segala kesalahan, kekhilafan Atau dosa-dosa yang ia lakukan Pada setiap waktu Baik yang ia sengaja Ataupun yang ia tidak sengaja melakukannya Dosa yang ia ketahui Atau yang ia tidak tahu Apakah pada saat itu ia telah melakukan dosa Atau tidak Dapat Allah ampuni Melalui ungkapan kalimat ut-tayibah istighfar Yang ia baca Baik itu Pada saat selesai melaksanakan ibadah sholat Ataupun pada saat melaksanakan ibadah zikir Karena Orang tidak tahu Kapan ia telah melakukan dosa Atau kapan ia telah berbuat kesalahan Lalu bagaimana Pada saat orang sedang melakukan kesalahan Maka saat orang sedang melakukan kesalahan Dianjurkan untuk penuturkan Kalimat ut-tayibah istighfar Dengan maksud Agar kesalahan yang ia perbuat Itu mendapatkan ampunan Dan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala Mengucapkan kalimat ut-tayibah istighfar Bukan hanya sebatas terucap dari lidah atau mulut kita saja Seumpama Astagfirullahaladzim Setiap orang pasti bisa menuturkan kalimat tersebut Tetapi Mengucapkan kalimat ut-tayibah istighfar Harus juga disertai dengan hati Dengan tekad Dan dengan maksud Untuk berusaha Tidak bakal mengulangi Kesalahan yang telah ia perbuat tersebut Kemudian Ia pun harus menerapkan Dengan tubuhnya Atau anggota badannya Bahwa Kesalahan yang telah dilakukan oleh dirinya Jangan sampai Dilakukan kembali Apabila hal tersebut telah dilakukan InsyaAllah Allah akan mengampuni Segala kesalahannya Melalui ungkapan kalimat istighfar Maafnya kepada Allah tersebut Setiap manusia Pasti memiliki kesalahan Dan saat manusia melakukan kesalahan Maka Hendaknya Ia memohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berusaha Untuk tidak mengulangi Kesalahan yang sama Hingga Akhir hayatnya Kebanyakan manusia Itu lupa Kepada dirinya sendiri Bahkan Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Saat Dia mengucapkan Kalimat Menunjukkan bahwa Ia sadar dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan sadar akan kesalahan yang telah ia perbuat Dan ia sadar bahwa Dirinya tidak mampu Menghapus dosa-dosa Dan kesalahannya sendiri Terkecuali Dengan Seizin Allah subhanahu wa ta'ala Hal tersebut Perlu ditumbuhkan Pada diri Dan jiwa kita Lalu Bagaimana Cara Menumbuhkan Di dalam diri kita Agar Senantiasa sadar Akan Segala Kesalahan Dan sadar Bahwa Kita tidak Mampu Melakukan Sesuatu Melainkan Dengan Kehendak Dan izin Allah subhanahu wa ta'ala Berikut Di antaranya Hal yang perlu Kita tanamkan Untuk Melatih Kesadaran kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertama Biasakan Memikirkan Keaguman Allah subhanahu wa ta'ala Apa maksudnya Memikirkan Keaguman Allah Maksudnya Seperti Kita memikirkan Penciptaan Alam semesta Bagaimana Allah Begitu hebat Dan luar biasa Mampu Menciptakan Alam ini Dalam Keadaan Yang sesempurna Mungkin Yang tidak mungkin Bisa dapat Dilakukan Oleh Orang-orang Seperti Kita Yang penuh Dengan Banyak Kesalahan Dan dosa Yang kedua Renungkan Segala Amal Apa saja Yang telah Kita perbuat Selama ini Apakah Kita telah Banyak Melakukan Kebaikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Seberapa Banyak Sudah Amal Yang telah Kita perbuat Dalam Sehari Pada Saat Ini Apabila Kita merasa Masih Belum Banyak Melakukan Kebaikan Maka Beristiraharlah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Biasakan Mempergunakan Desain kita Untuk Menuturkan Hal-hal Yang baik Dan Jangan Biasakan Menuturkan Hal-hal Yang kotor Kenapa Sebab Orang yang Sering Menuturkan Kata-kata Yang baik Akan Membuat Hati hitam Maka Orang tersebut Akan Keras hatinya Apabila Kalimat-kalimat Yang baik Yang keluar Dari Desain kita Maka Tentu Akan Mengutupi Noktah Ataupun Titik-titik Hitam Yang ada Di dalam Hati kita Dengan Cahaya Kebaikan Sehingga Kita Akan Lebih mudah Untuk Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat Biasakan Berpikir Positif Dan Jangan Berpikir Negatif Artinya Apa Jangan Sering Berpersangka Buruk Kepada Siapa Siapa Saja Dan Kepada Apa Saja Dan Biasakan Untuk Berperasangka Baik Terhadap Sesuatu Hal Karena Pandangan Mata Belum Tentu Sesuai Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Tersebut Bisa Saja Yang Kita Lihat Itu Buruk Tetapi Allah Menilai Disitu Adalah Hal Yang Baik Nah Adik-adik Semua Materi Yang Bisa Bapak Sampaikan Pada Video Ini Hanya Cukup Sampai Pada Empat Poin Saja Terlebih Dahulu Dan Akan Kita Bahas Kembali Pada Video Yang Akan Datang Tentang Kelanjutan Daripada Bagaimana Cara Menerapkan Dari Kita Agar Senantiasa Ingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekian Dari Bapak Mudah-mudahan Bisa Dipahami Mohon maaf Bila Terdapat Kesalahan Dan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabahmatullahi Kepada 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 In